Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Wah, aku senang sekali karena aku bisa menjadi Kuromi hari ini. Karena kan aku sekarang bisa membuat rumah markas Kuromi. Warnanya serba ungu dan juga ada logo tengkoraknya. Wah, asik, asik. Loh, itu kan Mio. Mio sedang apa di sana? Mio, Mio, wah kenapa dia malah joget-joget sendiri sih? Wah, bikin kesel aja. Yaudah lah, aku mau lihat markas Kuromi ku dari atas. Wah, ternyata dari kejauhan bagus sekali. Warnanya ungu, pasti orang lain juga suka. Loh, itu Mio memiliki markas Hello Kitty. Tapi aku tidak perlu takut, soalnya kan markas Hello Kitty milik Mio jelek. Warnanya aja pink, warna pink kan jelek, kurang keren. Wah, Mio, Mio, masa markasnya warnanya pink sih? Terus ada gambar Hello Kitty-nya juga. Jelek. Wah, apaan sih, Kayuta? Kalau iri mah bilang aja. Bagi pula, markas Kayuta terlihat gelap, kurang cerah dibandingkan markas Hello Kitty milik aku. Tuh, warnanya cerah dan ceria. Aku sangat menyukai markas Hello Kitty-ku. Wah, kata siapa, Mio? Markasmu jelek. Hello Kitty tidak cocok untuk keluarga kata Sakura. Kata siapa? Kayuta yang jelek. Tuh, markasnya gelap. Warnanya jelek. Eh, apaan sih, Mio? Orang jelekan kamu. Eh, dasar Kayuta menyebalkan. Yaudah, kalau gitu, aku akan menyingkirkan markas milikmu. Dan merubah warnanya menjadi warna kuromi. Tidak bisa. Aku tidak mau, Kayuta. Aku sukanya warna pink. Aku tidak akan merubah markasku menjadi markasku romi. Yaudah, kalau gitu, aku tetap bakal ganti warnanya. Tidak mau. Aku tidak mau berganti warna. Pokoknya mau warna pink. Tidak, aku bakal ganti jadi warna kuromi. Tidak mau, pokoknya. Kayuta itu nyebelin. Aku mau markas Hello Kitty warnanya pink. Tidak, pokoknya harus diganti jadi markasku romi. Dan warnanya ungu. Tidak mau. Aku sepertinya mendengar sesuatu deh. Itu sepertinya suara Yuta dan Mia. Pasti mereka sedang meradu markas yang paling bagus. Dan juga mana yang paling jelek. Wah, Yuta, Mia. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa kalian bertengkar? Begini, Cat Butler. Ini semua karena Kayuta yang memulainya. Kata siapa orang yang ngajak ribut Mia? Tidak, Kayuta yang memaksa untuk mengganti warna markasku. Ya kan, soalnya markasmu jelek. Tuh kan, Kayuta mulai lagi. Sudah-sudah jangan bertengkar. Semua markas sangat bagus kok. Tidak ada yang jelek. Pokoknya aku kesel sama Kayuta. Udah-udah jangan ribut lagi ya. Pokoknya markasmu jelek. Aku tidak menyukainya. Lebih bagus markasku romi. Wah, kalian ini bagaimana sih? Karena aku sudah bilang jangan bertengkar. Iya-iya, aku tidak akan bertengkar kok. Iya, aku juga tidak bertengkar. Tapi ini semua karena Kayuta. Tidak, ini semua karena kamu. Wah, itu kalian masih bertengkar. Udah-udah, tolong stop ya. Aku pusing. Eh, begini saja deh. Aku ada ide. Bagaimana untuk menentukan markas siapa yang lebih bagus? Kalian harus berlomba. Apa? Berlomba? Lomba apa, Kayu Butler? Jadi, kalian harus mengumpulkan pasukan sesuai warna markas kalian masing-masing. Nanti yang paling banyak mengumpulkan pasukan, dialah pemenangnya. Wah, kalau gitu aku setuju. Cuma itu saja keuntungannya. Selain itu, kalian juga berhak atas kedua markas ini kalau menang. Wah, kalau gini mah, aku pasti akan menang. Sangat mudah bagiku. Kalau Mio kan, pasti kalah. Kata siapa? Aku tidak akan kalah dengan mudah. Lihat saja ya. Aku pasti bisa mengalahkan Kak Yuta. Oh, baby challenge apa ini di rumah Tata Yuta dan Tata Mio? Mau main? Oh, Tata Yuta, Tata Mio, Tata Mio. Tata apa di sini? Apa itu mainan bayu? Wah, baby challenge. Akhirnya kamu datang juga. Baby challenge, bantu aku mengumpulkan pasukan berwarna pink ya lo kiti ya. Tuh, Acik. Warna pink ya lo kiti. Baby challenge mau membantu? Wah, curang sekali Mio. Masa kamu minta bantuan baby challenge sih? Yaudah lah, gak apa-apa. Lagipula, baby challenge juga suka warna pink. Eh, dasar Mio. Kamu curang. Kamu dapat bantuan. Kalau gitu, aku akan mengumpulkan pasukan kuromi. Lihat saja. Aku pasti memenangkan perlombaan ini. Wah, itu sepertinya ada Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ayo bergabung jadi tim kuromi. Soalnya, kebetulan warna baju Pak Kepala Sekolah berwarna ungu. Nanti bakal ada hadiahnya loh. Lagipula, aku tidak akan kalah dari Mio. Eh, bagaimana ya? Iya, ikut aja ya. Oke deh kalau begitu Yuta. Tapi, aku masih membutuhkan banyak orang. Sepertinya, di dalam banyak sekali yang menggunakan pakaian ungu. Wah, ternyata benar. Kalau gitu, teman-teman semuanya yang memakai pakaian ungu, kalian ikut aku aja yuk. Jadi tim kuromi. Soalnya, aku sedang berlomba dengan Mio mengumpulkan pasukan berwarna ungu. Dan Mio mengumpulkan pasukan berwarna pink. Ayo semuanya yang berpakaian ungu ikut aku. Ya udah deh, kalau gitu aku juga ikut. Tapi dapat hadiahnya kan. Tenang saja, pasti kalian akan dapat hadiah. Asik, asik, asik. Nah, kalau gitu, kita harus tetap mencari pasukan lagi. Soalnya, kita harus mencari pasukan sebanyak mungkin. Wah, sekarang kita harus segera bilang pada Kate Butler kalau kita sudah berhasil mengumpulkan pasukan berwarna ungu. Kate Butler, Kate Butler, aku sudah membawa pasukanku. Wah, keren sekali, Yuta. Kamu cepat sekali dalam mengumpulkan pasukan. Wah, tentu saja, dong. Gimana, Mio? Wah, kalau gini, aku harus tetap mencari pasukan lagi. Wah, Kak Yuta curang. Dia mencuri istat dari kita. Kalau gitu, ayo, Baby Challenge. Kita harus pergi bersama mencari pasukan warna pink. Oh, kita mau pergi kemana, Tata Mio? Kita akan pergi ke gedung sekolah. Karena kayaknya banyak orang yang memakai baju pink juga. Oh, yaudah. Kita matuk ke sini aja. Tapi sepertinya di sini bakal banyak orang. Wah, kakak-kakak, kalian yang berpakaian pink, ikut aku yuk. Aku sedang berlomba dengan Kak Yuta untuk mengumpulkan pasukan berwarna pink. Wah, sepertinya seru. Apa ada adiahnya? Tentu saja ada adiahnya. Ayo semuanya ikut aku. Oke, oke. Aku mau ikut. Uh, acik, banyak pacu kawannya pink. Iya, nanti adiahnya kita bagi rata deh. Ayo semuanya, kita harus memenangkan perlombaan ini. Sekarang kita sudah menjadi pasukan Hello Kitty. Wah, pasukan Hello Kitty. Wah, Hello Kitty. Aku suka. Nah, sekarang kita sudah sampai di markas Hello Kitty. Kate Butler, Kate Butler. Aku sudah mengumpulkan banyak pasukan. Oh, iya. Kak Ito kan biasanya pakai baju warna ungu. Nah, Kak Ito, Kak Ito. Ayo cepat ikut aku. Mana emangnya? Sudah ikut aja. Soalnya aku membutuhkan orang berpakaian ungu. Karena aku sedang berlomba dengan Mio. Oh begitu. Tapi kalau menang, dapat hadiah kan? Tenang saja. Pasti dapat hadiah. Nah, sekarang aku sudah mengumpulkan satu orang lagi. Jadi, totalnya aku sudah mengumpulkan tujuh orang sementara. Dan kalau kamu baru mengumpulkan enam orang, Mio. Kalau gini sepertinya aku pasti akan menang. Oh, kata siapa, Kak Yuta? Lihat saja. Ya, coba aja, Mio. Oh, kalau gitu. Ayo, Baby Challenge. Kita harus cari pasukan lagi. Kita tidak boleh kalah sama Kak Yuta. Oh, lihat saja ya, Kak Yuta. Nah, di sini sepertinya banyak orang berpakaian pink. Kakak, kakak. Semua yang berpakaian pink. Ayo ikut aku. Karena aku sedang melawan Kak Yuta untuk mengumpulkan pasukan sesuai dengan warna baju kita. Dan aku sedang mengumpulkan orang-orang berpakaian pink. Ayo, cepat ikut. Wah, sepertinya dapat hadiah ya. Tentu saja dapat hadiah. Pokoknya nanti kita akan menjadi pasukan Hello Kitty. Apa? Hello Kitty? Wah, Hello Kitty. Aku mau ikut kalau Hello Kitty. Nah, kalau gitu, ayo semuanya. Kakak-kakak yang menggunakan pakaian pink. Cepat ikut aku. Aku mau, aku mau. Aku juga, aku juga. Uh, banyak cukai, Kakak Mio. Wah, asik. Kalau gini, kita pasti bisa menang melawan Kak Yuta. Uh, iya, Kakak Mio. Kerbatur, kerbatur. Aku sudah berhasil membawa pasukan kucing berwarna pink yang banyak sekali. Gimana? Pasti aku pemenangnya, kan? Wah, banyak sekali, Mia. Tentu saja. Lihat, Kak Yuta. Aku berhasil mengumpulkan banyak pasukan daripada Kak Yuta. Wah, kenapa bisa begitu? Kalau gini, aku tidak boleh kalah. Aku akan minta bantuan pada Atom sama Atom untuk membantuku cari pasukan. Lihat saja. Uh, di mana sih Atom? Atom, kalian ada di mana? Halo, Yuta. Halo, Yuta. Atom, Atom, kalian harus bantu aku ya. Aku akan mengumpulkan pasukan berwarna ungu. Dan kalian kan warnanya beda. Nanti aku akan merubah warna kalian jadi warna ungu. Oke? Oke, oke, oke. Kalau gitu, sekarang kita harus pergi ke gedung sekolah. Sepertinya di sana akan ada banyak orang berpakaian ungu. Oke, oke, oke. Akhirnya kita sampai juga. Wah, kakak-kakak yang berpakaian ungu. Semuanya harus ikut aku. Karena aku akan mengalahkan pasukan berwarna pink. Kita tidak boleh kalah. Oh, memangnya nanti dapat hadiah. Tentu saja dapat hadiah. Selain itu, nanti kalian bisa jadi pasukan markas kurumi. Apa? Kurumi? Aku mau pasukan kurumi. Aku juga, aku juga. Wah, tentu saja. Soalnya kan pasukan kurumi pasti lebih keren dari pasukan Hello Kitty. Iya, iya. Lebih keren. Iya, iya. Keren, keren. Nah, sekarang yang ada di ruangan ini yang menggunakan pakaian ungu. Kalian ikut aku juga ya. Soalnya aku akan mengalahkan pasukan Hello Kitty. Wah, aku juga mau ikut deh kalau begitu. Kita tidak boleh kalah dari pasukan Hello Kitty. Tentu saja kita tidak akan kalah. Karena pasukan kita lebih banyak. Iya, tidak boleh kalah. Kate Butler, Kate Butler. Sekarang aku sudah kembali membawa banyak pasukan. Lihat deh. Sekarang pasti pasukan kurumi lebih banyak daripada pasukan Hello Kitty. Wah, kalian emang hebat-hebat sekali. Kalian bahkan bisa mengumpulkan banyak pasukan. Tapi kali ini Yuta lebih unggul. Ayo, Baby Challenge. Kita tidak boleh kalah sama kakak Yuta. Sekarang kita langsung ambil aja kakak ini. Kakak, kakak, ayo ikut jadi pasukanku. Huh, huh, hiya. Pasukan apa emangnya? Sekarang aku sedang membutuhkan pasukan Bu Warnaping. Dan aku akan memenangkan lomba. Nah, sekarang kakak sudah menggunakan pakaian Warnaping. Jadi kakak resmi menjadi pasukan Hello Kitty. Ya, tapi dapat hadiah kan? Tenang saja. Pasti dapat hadiah, kakak. Dan nanti kakak pasti mendapatkan jumlah yang sama dengan yang lainnya. Wah, asik kalau begitu. Kat Batur, Kat Batur. Sekarang aku sudah membawa satu orang lagi. Wah, bahkan kamu membawa pasukan yang kuat, Mia. Dia kan jago bertarung. Tentu saja. Aku akan membangun pasukan yang lebih kuat daripada pasukan kak Yuta. Apa? Lihat saja, Mia. Aku tidak akan kalah. Wah, kalau Mia membawa orang yang kuat, Aku akan tetap menang. Soalnya pasukanku lebih banyak daripada pasukanmu, Mia. Tapi aku tidak akan kalah. Karena meskipun lebih dikit, pasukanku jauh lebih kuat daripada kak Yuta. Lihat saja. Oh, iya tada, Mia. Yaudah, sekarang kita harus cari pasukan lagi. Oh, masih tuang banyak ya. Iya, kita masih kurang banyak. Wah, sepertinya kelas ini sudah kosong, Baby Challenge. Kalau gitu, kita akan pergi ke kelas satunya. Kita kan belum ke kelas ini. Wah, ternyata masih ada. Kakak-kakak yang berbakaian pink. Ayo cepat ikut aku. Aku sedang mengikuti lomba untuk mengumpulkan pasukan Hello Kitty. Apa? Pasukan Hello Kitty. Wah, aku suka Hello Kitty. Nah, kalau gitu, kalian bisa ikut aku ya. Nanti kalian dapat haria juga loh kalau kita menang. Wah, asik. Aku mau ikut. Aku juga, aku juga. Nah, kalau begini, pasti kita akan memenangkan perlombaannya. Ayo, Baby Challenge. Tuh, iya, Tata Mio. Itu Mio, sepertinya sudah kembali. Hebat sekali, Mio. Kamu sudah mengumpulkan pasukan banyak sekali. Iya dong, Mio gitu. Sekarang aku pasti menang. Kak Yuta, lihat. Sekarang pasukanku jauh lebih banyak. Wah, curang sekali, Mio. Kalau gitu, aku tidak akan kalah. Coba saja cari pasukan sebanyak mungkin. Aku pasti akan menang. Sudah-sudah, aku akan bantu hitungnya. Pasukan Yuta dan Mio, aku akan coba hitung semuanya. Dan tanpa ada yang kurang. Satu, dua, tiga, empat. Wah, pasukan Mio berjumlah dua puluh. Kalau pasukan Yuta, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, ternyata pasukan Yuta juga sama. Berjumlah dua-dua orang juga. Kalian seri. Wah, kalau gini aku tidak terima. Aku juga tidak terima. Masa hasilnya seri sih? Iya, karena masih ada waktu, aku akan mengumpulkan pasukan jauh lebih banyak. Aku dulu, aku akan mengumpulkan pasukan. Ayo cepat, Atom. Atom, kita harus cari orang memakai baju warna ungu. Oke, oke, oke. Sepertinya di rumah sakit ada banyak orang. Aku tidak mau kalah dari Mio. Dokter Yabuo, dokter Yabuo. Ayo ikut aku. Kebetulan, dokter Yabuo memakai baju warna ungu. Sekarang ikut aku ke markas Kuromi. Apa? Markas Kuromi? Wah, aku suka Kuromi. Kalau gitu, aku tidak sabar melihat markas Kuromi. Wah, tentu saja. Markas Kuromi jauh lebih bagus. Cat Butler, Cat Butler. Sekarang aku sudah membawa dokter Yabuo. Jadi, aku pemenangnya. Hebat sekali bisa bawa dokter Yabuo ke sini. Aku tidak suka melihat ada markas Hello Kitty dan Kuromi. Aku benar-benar kesal. Karena warnanya tidak cocok dan terlalu cerah. Rusa sangat sensitif dengan warna. Aku akan mendatangi markas itu. Dan aku akan menghancurkan markas itu. Wah, itu ada monster Rusa Raksasa. Bagaimana ini Cat Butler? Wah, benarkah, Kak Yuta? Aku takut. Sepertinya monster itu akan menghancurkan kita. Sepertinya monster itu akan menghancurkan markas Hello Kitty dan Kuromi. Wah, kalau gitu, aku tidak akan membiarkannya. Hei Rusa Raksasa, sekarang aku akan mengalahkanmu. Kamu tidak boleh menghancurkan markas kita. Kalau tidak, aku akan menembakmu dengan ketapel ini. Aku akan, aku akan, aku akan kabur. Sepertinya dia sangat seram sekali. Yeay, akhirnya aku berhasil mengusir monster itu. Kayu Batur, Kayu Batur. Tenang saja, sudah aman. Oh iya, sekarang perlombaan mengumpulkan pasukan ini sudah tidak ada yang mengganggu. Wah, kalau gitu, kalian masih bisa menambah pasukan lagi sebelum waktunya habis. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Apa? 10 menit? Wah, sepertinya masih ada waktu. Ayo Atom, Atom. Kita akan pergi ke Amus Men Park. Harusnya di sana akan banyak orang-orang memakai pakaian ungo. Oke, oke, oke. Ayo cepat Atom, Atom. Wah, di mana ya orang-orangnya? Itu, ada, ada. Wah, iya, kakak-kakak yang berpakaian warna ungo. Ayo cepat ikut aku, jadilah pasukan Kuromi. Kuromi, Kuromi, Kuromi. Wah, pasukan Kuromi, aku sangat suka Kuromi. Aku juga, aku juga suka Kuromi. Aku mau ikut jadi pasukanmu. Oke, kalau gitu, kita akan pergi ke markas kita. Get Butler, Get Butler. Aku sudah mengumpulkan banyak pasukan lagi. Sekarang, pasti aku akan memenangkan lombanya, kan? Iya kan, Get Butler? Wah, keren sekali, Yuta. Kamu bahkan sudah mengumpulkan pasukan ungo. Wah, aku tidak boleh kalah. Pokoknya, aku harus segera mengumpulkan jauh lebih banyak pasukan dari kak Yuta. Oh, cica ucai. Wah, sepertinya itu ada banyak kakak-kakak berpakaian warna pink. Kakak, kakak, kalian yang berpakaian warna pink, ayo cepat ikut aku. Aku sedang berlomba mengumpulkan pasukan berwarna pink. Ayo ikut ya. Tapi, dapat hadiah, kan? Iya, dapat hadiah, kan? Tenang saja, pasti kalian akan mendapatkan hadiahnya. Tapi, kalau aku menang, ya? Oh, iya. Tapi, ayo ikut caca. Yaudah deh, kalau gitu, aku ikut. Tuh, caca Mio. Di situ, macam ada huayam berpakaian warna pink. Wah, iya, baby challenge. Aku akan mengampirinya. Ayo, semua orang yang berpakaian pink. Kita akan menjadi pasukan Hello Kitty. Ayo berkumpul. Wah, Hello Kitty, aku mau ikut. Kalau gitu, aku boleh kan jadi pasukanmu. Tentu saja, pasti boleh. Nah, sekarang kita sudah sampai di markas Hello Kitty. Kei butler, kei butler. Aku sudah mengumpulkan banyak pasukan. Wah, ternyata Mio. Kamu berhasil mengumpulkan banyak pasukan juga. Kalau begini, aku harus menghitung beberapa pasukan dari kalian. Ayo, Kak Yuta, pasti aku akan menang. Tidak, aku yang menang. Ayo cepat, kei butler. Hitung, hitung. Iya, coba dihitung. Ah, pokoknya aku tidak terima. Berani-beraninya aku dihina. Kalau begini, aku harus kembali. Aku sudah meracik minuman yang kebal untuk ketapel api. Jadi, aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Wah, aku akan menghancurkan semua yang berwarna cerah. Wah. Wah, kenapa ada monster rusak di sini? Wah, kenapa monster rusaknya kuat sekali? Bagaimana ini? Ayo cepat, kita harus serang mereka. Ayo semuanya. Iya. Iya. Wah, kenapa pasukanku malah menyerang monster sih? Tapi syukurlah aku jadi bisa kabur. Oh iya, sepertinya monster ini jauh lebih kuat dari yang tadi. Kalau begini, aku suruhkan saja pada mereka. Mio dan pasukan-pasukan lain pasti bisa mengalahkan monsternya. Aku takut nanti terkena serangan monster itu. Jadi lebih baik aku kabur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.